Baik pemerintah, kita kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses Tetap berjajah sama antara Jemersa TV dan Gold Dream Indonesia Konsultan Manajemen dan SDM Dan kita di segmen kedua ini, kita tetap bersama dengan Mbak Reni Mbak Reni Indriana Pemilik Dewata Home Spa Dan ya ada bisnis lain lagi nanti kita bahas Mbak Reni Tapi kita ingin mendalami dulu lah Sebentar terkait dengan tadi Dewata Home Spa Ini kan juga sudah bertahan lumayan lama ya Mbak ya Nah bagaimana menghadapi persaingan termasuk Apa sih yang ditonjolkan Mbak Reni Sehingga hotel juga tetap bertahan Dan persaingan Mbak Reni minimal masih tetap bisa eksis lah di persaingan Jadi kebetulan kan kalau untuk Dewata Home Spa itu sendiri Dari segi harga ya Pak ya Dari segi harga itu memang ekonomis Karena kan dari 100 ribu Ini malu 100 ribu itu sudah bisa mencakup semua Jadi massage, seluluran, terus dimasker, mandi di batap Dengan 100 ribu ya Pak ya Nah selain itu juga kita selalu mengadakan promo-promo setiap bulan yang selalu berbeda Jadi kebanyakan customer itu selalu yang customer loyal ke kita Itu mereka selalu menanyakan malah Bulan ini promonya apa ya Seperti itu Karena promo kita setiap bulan itu selalu berbeda-beda Pak Nah kebetulan kalau untuk bulan sekarang misalkan itu lagi gratis 100 Pak Itu pengasapan kewanitaan Nah itu nanti bulan depannya lagi beda lagi Kayak gitu Jadi mereka itu saya buat, mereka itu suka penasaran Nah dan tapi promo itu, itu bisa digunakan kapan saja Jadi kita nggak ada ex-life-nya Pak Jadi memang itu hak mereka Cuma dimunculkan programnya di bulan ini tapi nanti mau dipakai kapan terserah Iya boleh Jadi itu nggak ada ex-life-nya Sehingga memang itu merupakan saya ingin, itu merupakan hak mereka Itu seperti itu Jadi saya nggak ingin customer itu merasa kalaupun di-oper mereka nggak mau Itu boleh Dan itu ada pengaruh besar ya Pak Program-program yang berbeda itu apa Iya Pak Promo yang berbeda itu ada ya Iya betul Terus kalau untuk yang di hotel itu kan memang harganya memang sudah standar Sudah disitu sudah ada kan Tetapi kebanyakan mereka karena service kita memang sudah bagus Teknik yang memang cocok Iya Karena itu biasanya nggak terlalu ini mereka lebih ketok tular Pak Oh betul Karena saya selalu menekankan pada tim saya service itu customer itu merupakan ladang kamu Jadi ladang sawah kamu Iya Jadi kita teamwork, jadi kerjasama Saya lebih ke frontliner sebagai CS-nya dan juga strategi saya Kamu lebih ke handling customer-nya Jadi closing-nya sendiri-sendiri Nah sehingga disitu mereka apabila mereka puas mereka biasanya ketok tular ke teman-teman mereka Iya Nah kenapa seperti itu karena kan Jember disini kita kan lebih ke kantor bisnis gitu ya Pak ya Jadi mereka selalu dari kantor-kantor atau mereka biasanya ketok tular ke rekan kerjanya mereka Itu seperti itu Dan ternyata pemirsa memang sekali lagi kreativitas itu menjadi kunci bagaimana kita bisa minimal bertahan atau bisa eksis ya memenangi persaingan Jadi contohnya tadi Mbak Reni sampaikan di dalam menjalankan bisnis spanya ini Itu selalu ada program baru atau promo tiap bulan dan ini sesuatu yang buat pelanggan mengejutkan dan ditunggu ya Jadi ini kunci kreativitas Kalau kita mau tetap bersaing eksis dan bahkan pelanggan ini nunggu kita atau nyari kita Nah ini bagaimana hal yang mengejutkan selalu kita munculkan Semakin mengejutkan itu semakin bagus Nah gitu Mbak Reni ya Semakin tidak terduga semakin bagus Nah dan kemudian di depan atas Pak ini juga timnya ini benar-benar dididik, digodok seperti yang diharapkan oleh Mbak Reni Sehingga apapun yang Mbak Reni harapkan itu bisa dilakukan oleh timnya Kalau belum siap, belum dilepas Karena akan menjadi pemerang ya Iya, jangan salah Pak, tim saya itu memang benar-benar newbie Jadi mereka benar-benar blank tentang dunia spa Jadi saya memang benar-benar mengodok untuk anak-anak yang memang baru Mungkin memang agak capek memang sih Pak Kadang-kadang kita pengusaha itu kan maunya yang gampang Nah ternyata betul siap Tapi menurut saya itu akan lebih kesulitan Lebih gampang di depannya, susah belakangnya Cuma memang dengan kita menggodok tim kita yang masih blank, masih awal Itu memang agak berat Pak Tapi selama ini yang saya lakukan itu hasilnya optimal Ya hasilnya bagus Mungkin tingkat loyalitas juga akan semakin tinggi ya Kalau tingkat dilatih dari awal Ya jadi memang pemirsa Saya juga merasakan Mbak Rini bahwa kalau kita punya tim Dan dari awal kita yang membentuk itu Pertama ya ada kepuasan Yang kedua karyawan ini cenderung memang loyal ke kita Karena dia merasa dia bisa jadi seperti itu Karena dibentuk oleh kita Sehingga anda merasa ada kontribusi kita terhadap proses dia ya Dalam mencari pekerjaan kan gitu Selain itu juga di Dewata Homespa saya enggak hanya menekankan mereka kerja-kerja terus enggak gitu seperti itu Pak Kebetulan kita juga ada kayak employee day itu selalu saya ada kan Jadi once kayak tahun baru kita kemana Jadi saya selalu kayak mengajak mereka supaya mereka ngerti Gimana sih kamu jadi seorang customer di hotel Ya itu juga kreativitas juga ya Membina tim itu juga butuh kreativitas ya Tidak hanya tadi bicara tentang customer tapi timnya kita bagaimana tim ini juga enggak bosan Tim ini juga sering bertahan dengan kita atau tetap bertahan dengan kita Itu juga bunyinya kreativitas kita ya Pak ya Seni mengelolanya ya Jadi kita enggak hanya melulu menyuruh mereka Ayo kamu handling customer yang bagus Kadang-kadang marah mereka saya suruh dia menjadi customer Pak Jadi supaya mereka mengerti Mereka pada waktu mereka di tempat lain atau gimana mereka jadi customer Mereka akan mengerti oh seperti apa sih jadi customer Sehingga disitulah mereka saya ajarkan Harus seperti itu Kurang kamu bagus enggak ini ini apa yang selalu Enak enggak kalau customer di gitu kan Misalkan ke janji durasi sekian waktu ternyata molor Itu enak enggak di gitu kan Walaupun 5-10 menit kalau enggak konsisten itu kan enggak enak Terus lain itu juga tim di Dewatan Kita kan kadang-kadang kunci dalam membina karyawan itu kan enggak kesulitan Supaya tetap loyal ya Pak ya Kebetulan tim saya ada yang udah 5 tahun ada yang udah lama-lama gitu tim saya Nah itu juga saya kasih kesejahteraan bagi mereka juga Pak Jadi tetap saya Ketiba mereka juga tetap loyal ya Enggak mikir yang lain ya Betul jadi kesejahteraan untuk mereka dan untuk keluarga mereka itu juga saya pikirkan Itu seperti itu Nah Mbak ini kan SPA ini kan tidaknya message ya Betul Apa aja ini Pak Jadi kalau untuk SPA Jadi kalau untuk SPA Jadi kalau untuk SPA Jadi saya sempat bingung nyaringkan keluarga ternyata bisa Pak itu Iya jadi SPA itu perawatan Pak Oh macam-macamnya Jadi perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki Perawatan ya Pak ya Beda sama salon kebetulan Jadi kalau untuk SPA sendiri itu perawatan rambut Jadi memang kita enggak bukan yang istilahnya Langsung kimia gitu Memang bahannya memang bahan-bahan alami Pak Kebetulan kalau untuk Dewa Tahun Suha sendiri Memang kita datangkan dari pabriknya langsung Pak Oh jadi itu perawatan semangat rambut sampai kaki gitu ya Sampai kuku dan lain-lain Oh nah ini pemahaman Saya pemirsa SPA itu saya pikir ya hanya message-nya aja ya Picit aja ya ternyata banyak hal Nah Mbak Rini Ini ngomong-ngomong ini Ini di depan saya pemirsa Ada beberapa hiasan yang bagus Yang ini enggak tahu ini Mbak Rini Ternyata di tengah-tengah bisnis Dewata Homespa ya SPA-nya ini Beliau juga lagi hobi Mengerjakan pekerjaan yang begini Mungkin juga bisa menghasilkan uang juga ini Ini apa ini Mbak namanya ini Mbak? Ini namanya teknik dekopas Bapak Dekopas? Iya kerajinan dekopas namanya Jadi dekopas ini sendiri itu berasal dari luar Pak Tekniknya Jadi dekopas itu teknik menggunting sama Memotong, menggunting dan juga menempel Ini jangan salah loh Pak Ini semua gambarnya bukan saya lukis loh Pak Ini dari tisu Nah Mbak Mirsa Jadi ini ternyata sebuah keterampilan baru Sebuah seni keterampilan baru Bagaimana menghias sebuah barang Barang apapun, barang bekas apapun Atau barang baru tapi yang belum ada hiasnya penuh dihias Itu pakai tisu ini Mbak ya Pakai tisu Ya macam-macam akhirnya digunting Nggak tahu teknisnya nanti kita bicara lagi Nah ini kenapa Mbak? Kok suka beginian? Kenapa ini? Ini kayaknya hal baru ini Mbak Mirsa Ini ada tempat kerupu Ini bagus-bagus nih Iya betul Kebetulan saya itu kan orangnya nggak bisa diem ya Bapak ya Karena kebetulan Dewata Homespa ini Alhamdulillah Itu kan sudah tertata dengan rapi Jadi saya banyak waktu loong Jadi saya banyak waktu ini Karena tim juga sudah tahu Tapi saya tetap jadi ibu di dua usaha saya Jadi nggak boleh pelikasi Karena ada yang baru nih Yang baru terus Yang nggak juga tetap sama perlakuan saya Nah cuma karena ngisi waktu Sehingga saya pas waktu saya ke keluar kota Itu kan ada satu hal yang unik Sehingga dari situ Saya coba pakai yang basic dulu Jadi dekopas ini nggak satu teknik Kita langsung bisa semua itu nggak Pak Itu ada step-step-stepnya Jadi ada yang teknik apa Kebetulan ada yang basic Nah ini kebetulan nih yang basic ini Nah ini kan bisa untuk ini ya Pak ya Bisa untuk tempat permen Kalau lebaran atau apa Dan ini kebetulan Dikupas sendiri teknik menghiasnya ya Kalau ininya kan apa saja ya Apa saja yang mau hias Tinggal dikopas ini perannya adalah dihiasannya Betul Bapak Jadi kita lebih match and match Di media Tisunya itu di match and match Nah tisunya itu tisu makan Pak Tisu makan Eropa Khusus Betul Jadi karena di Eropa sendiri Itu kan tisunya bergambar atau apa Jadi itu mereka lebih menteknikkan di sini Tetapi karena saya lihat itu banyak yang bisa untuk menaikkan harga jual Kenapa enggak Pak Kan sambil hobi sambil menghasilkan Oke Jadi ini Pak Mirza Sambil hobi sambil jualan Artinya Ketika hobi tersalur Ya ini bisnis yang paling enak Pak Mirza Bisnis yang paling enak saya selalu sampaikan Kalau Anda mau bisnis awali dari hobi Karena kalau kita hobi kita Itu cenderung kita semangat Bisa menikmati Kalau pernah ada tantangan-tantangan Kita masih kuat menghadapi karena ada unsur hobinya Dan bagaimana kalau bisnis itu hobi dan menghasilkan Tentunya enak ini ya Luar biasa Baik Pak Mirza nanti kita akan bahas Bagaimana hobi Tapi juga bisa menghasilkan uang Setelah yang lewat ini Kita mau masuk di Besko Kami Dari peternakan Sampai Perah Besko Farm Menyiapkan Sarana media Untuk sekolah-sekolah Di Jember Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya Karena disini anak-anak bisa belajar langsung Ngasih makan sapi Ngasih minum sapi Kemudian Merah susu sapi Ini sesuatu yang sensasional Sesuatu yang luar biasa Wisata edukasi Karena anak-anak sambil belajar Juga sambil bisa berwisata Mari kunjungi Besko Farm Sebuah wahana yang sangat bagus Untuk anak-anak berwisata dan belajar Bagi yang berminat untuk mau berkunjung Dan menikmati wisata edukasi ini Bisa menghubungi nomor 081-334-700-572 Berkunjung ke Kandang Sapi Perah Besko Sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak Jangan lupa berkunjung di Kandang Sapi Perah Besko Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton